Putri-putri ada challenge tuh dari temen-temenmu Ayo dong selesain challenge-nya Putri Challenge apa Jumintan? Coba bacain Nih, gue bacain ya Putri, tapi gue pilih tapi kamu harus selesain challenge itu Iya-iya Jumintan, challenge apaan sih? Coba bacain Ini Putri, ada challenge dari Kak Anissa Maylani Challenge serba kelinci dong Kak Aku udah subscribe dan follow akunya ini dipakai di Kakak Semoga terjawab, terima kasih Itu Putri yang gue pilih, challenge serba kelinci Apa? Challenge serba kelinci? Dan gue harus pake baju kelinci dong Yang ada gigi kelincinya itu Jelek banget deh, Pajumintan Eh Putri, kamu jangan kampungan gitu deh Gigi kelinci tuh mahal Putri Tuh liat artis-artis juga sengaja pengen punya gigi kelinci loh Putri Pokoknya selesain Iya-iya, ntar aku selesain channelnya Terus yang kedua apa Jumintan? Nah ini Putri, yang kedua like-nya banyak nih Putri Harus diselesain ya Dari Kak Fauzan Channel Hai Kak Putri, Kak mau request dekorasi rumah wortel Jadi tempat penitipan anak ya Putri Semangat kontenya gak Putri? Tuh udah dikasih semangat Kamu juga harus mendekor rumah wortel jadi tempat penitipan anak ya Putri Kalau dekor mendekor mah beres Jumintan, aduh kecil banget Tapi untuk jadi kelinci yang ada gigi kelincinya dua itu di depan Gak banget deh Oh iya, tapi kok ada ide nih? Nah yang penting aku pakai baju kelinci ya Jumintan Iya Putri, baju kelinci lengkap ya Putri Iya Jumintan, beres Satu set kan, satu set Oke teman-teman Aku kan punya armor kelinci Jadi aku mending pakai armor kelinci Daripada pakai baju kelinci yang ada gigi depannya itu Nah ini dia armor kelinci Nah yang penting kan, aku udah pakai satu set nih Jumintan Armor kelinci Eh Putri, kok gak pakai yang itu sih yang ada giginya? Bebas dong Jumintan Yang penting kan, aku pakai satu set armor kelinci Oke, berarti ini udah selesai ya challenge kelincinya Dan aku akan bersamamu selama 24 jam Dan juga untuk challenge yang kedua Aku harus dekor rumah wortelku Oke Jumintan, langsung saja yuk Mari kita ke rumah wortelku Oke teman-teman, sekarang aku akan ganti rumah wortel Dan yuk mari kita masuk Seperti apa dekorasi sebelum ku ganti nih teman-teman Oke, inilah dia rumah wortelku Oke teman-teman, dan ini akan ku hapus semua ya Lantai satu dan lantai duanya Tapi untuk lantai bawah tanahnya gak ku hapus ya teman-teman Gak ku ganti Jadi ku mau dekor yang lantai satu dan duanya Yang bawah tanah gak ku ganti Oke, dan sekarang sudah kosong nih lantai satu dan lantai duanya nih teman-teman Dan sekarang ku mau dekor-dekor dulu ya teman-teman Untuk langkah yang pertama Sekarang ku mau ganti cet temboknya dulu nih Wallpaper temboknya harus ku ganti dulu Dan ku paling suka yang ini nih Untuk tempat tidur, untuk kamar, daerah kamar itu pakai yang ada pelanginya Dan untuk kamar mandi itu yang ada unicorn-unicornnya ya teman-teman Dan untuk lantainya aku suka banget yang warna ini nih teman-teman Biru dan putih Dan untuk yang sebelah itu untuk kamar mandi ada yang biru dan kuning Dan ini untuk lobby juga ku ganti ya Oke, ku ganti yang robot tapi ini agak kurang cerah ya teman-teman Yang robot ini agak kurang cerah Dan yang ini kurang cerah Karena ku suka yang cerah-cerah Jadi mungkin nanti akan ku ganti lagi jadi yang unicorn atau yang pelangi nih teman-teman Nanti kita lihat setelah selesai itu jadinya seperti apa ya Dan oke, ku kasih lihat dulu Untuk daerah kamar, ku taruh disini banyak tempat tidur bayi beruang Oke, karena ini bagus banget menurutku ini yang paling bagus nih Tempat tidur bayinya ku suka banget dan lucu banget Oke, dan ku pakai berapa nih? Ada berapa banyak? Ada 12 berarti Karena ini 1 baris, ini ada 6 Dan ku bikin 2 baris nih teman-teman Jadi ada 12 tempat tidur bayi Dan setelah itu ku mau taruh mainan gantungnya nih teman-teman Dan supaya sejajar Caranya tuh kita harus taruh lantai disco dulu disini Supaya sejajar ya teman-teman Nah, lantai disco ini untuk pembatas aja ya teman-teman Supaya tingginya itu sama Nanti kita lihat saja hasilnya ya teman-teman Nah, caranya keluarin mainannya Terus taruh di atas lantai disco Nah, untuk supaya tingginya ini sejajar aja nih Oke, dan inilah dia hasilnya Nah, itulah dia hasilnya ya teman-teman Untuk mainan gantungan bayinya itu sejajar dan rapi Nah, seperti itulah caranya Supaya mengatur tinggi perabotan Supaya sama ya teman-teman Oke, dan sekarang ku akan menyelesaikan dulu dekorasinya ya teman-teman A few moments later Kelinciku, kelinciku Kau gendut sekali Apa kamu bilang potri? Kok gendut? Ya emang gendut sih Tapi gak gitu juga kali potri gak usah diperjelas Iya, iya canda Jumintang Yaudah yuk kita review dekorasiku yuk Ini adalah dekorasi tempat penitipan bayi Di rumah wortel Nah, disini ku taruh poster Itu dia foto kamarnya yang tadi ku bikin ya teman-teman Ku taruh disini, ku pajang di depan rumah Oke, langsung saja yuk Mari kita masuk ke dalam rumah wortelku Yang sudah ku ubah jadi bertema daycare Atau tempat penitipan anak ya teman-teman Oke, dan inilah dia dekorasi ke Dan ini dekorasinya sangat simpel Dan sangat gampang sekali untuk dicoba ya teman-teman Dan ini juga ada maksimal Perabotannya itu cuma 250 Jadi ku bikin simpel dan gampang sekali Oke, disini ada tempat duduk itu bagian informasi Dan juga ku taruh locker-locker disini Nah, untuk ruang yang pertama Disini ku pakai untuk tempat melukis Atau menggambar anak ya teman-teman Dan disini ku taruh karpet angka Nah, ini karpet angkanya ini lebar banget ya teman-teman Dan ada juga itu meja buku Ku taruh disitu untuk hiasan juga Oke, bisa duduk disini sambil menggambar ya teman-teman Duduk di karpet Dan disini ada juga Yang pengen duduk di kursi sambil menggambar Juga ada Nah, disini ku taruh kursi beruang Dan juga mejanya untuk menggambar nih teman-teman Oke, ku ubah jadi bayi dulu ya teman-teman Supaya lebih pas gitu Oke, dan inilah dia ku sudah jadi bayi Dan ku lagi duduk di kursi beruang Dan mau menggambar ya teman-teman Tapi sangat sekali Kita nggak bisa menggambar ya teman-teman disini Cuma ada mejanya aja nih Oke, lanjut lagi Dan disini ada beberapa kursi beruang Nah, aku pengennya ini yang banyak sekali nih teman-teman Oke, lanjut Kita lanjut ke kamarnya nih teman-teman Inilah dia kamarnya Jadinya seperti ini Dan ku tambah lagi Dengan loker ya teman-teman Sebagai tempat untuk menyimpan tas Atau buku Dan yang lainnya Oke, dan ku tambah dengan Lampu bintangnya ya teman-teman Oke lah, karena ku jadi bayi Ku mau tidur Ah, dan kayaknya ada yang kurang deh Ku pakai boneka Aduh, ku lucu banget kan Jumintan Eh, Putri Nggak usah sok imut gitu deh Ya, ini memang diharuskan untuk imut Jumintan Karena ku lagi jadi bayi nih Ih, gimana sih Jumintan Oke, dan disini ada lampu bintang Dan ku akan nyalakan lampu bintangnya ya teman-teman Dan ku jadi ingat paket bintang deh Paket bintang itu kapan ya dijual lagi Aku pengen beli lampu bintangnya nih teman-teman Bagus banget loh Dan juga ada tempat tidur bintangnya yang bagus banget Oke teman-teman Dan ku akan menyalakan Empat lampu bintang ini Dan satu lagi nih Nah, udah nyala semua Dan di samping kamar ini Disini ada toilet Dan karena ku belum update Tentang item bayi Atau koleksi item bayi Jadi teman-teman untuk empuknya itu Ku belum ada nih teman-teman Dan juga Balok PKXC itu belum muncul nih teman-teman Oke lah, seadanya dulu ya teman-teman Dan disini juga ada tempat mandi untuk bayi Dan ada bak mandi untuk bayi juga Oke teman-teman yuk lanjut ke lantai atasnya yuk Oke teman-teman Dan disitu di pojokan itu ada hiasan naga Itu apa ya teman-teman Itu adalah pintu rahasia Jadi nanti itu ada ruang rahasianya nih teman-teman Tapi kita menuju ke lantai atas dulu Nah disini adalah tempat makan anak-anak nih teman-teman Nah disini karena ada dua macam kursi Disini ku taruh ada kursi beruang disini Untuk anak yang pengen makan di tempat duduk anak ya Dan untuk tempat duduk bayi juga ku taruh beberapa di sampingnya Oke disini juga terdiri dari beberapa macam makanan Yang pasti disukai oleh anak-anak nih teman-teman Ada susu Nah kalau bayi ya sukanya mimi cucu Nah aku mimi cucu dulu ya Jumintan Cucu 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 itu apa? Susu potri Ya aku kan disini lagi jadi anak kecil Jumintan Anak kecil kan cedol gitu Nah disini juga ada es krim nih Jumintan Pasti semua anak-anak suka dengan es krim ini Dan ada juga minuman boba Ada juga telur nih Telur kan juga anak-anak pada suka nih Pokoknya makanan disini yang anak-anak suka semuanya Dan disini juga ada kue Nah kuenya ada disini nih teman-teman Wah harus lompat nih Oke inilah dia kuenya Dan di bawah sana juga ada permen kapas ya teman-teman Oke langsung saja Di ruangan yang terakhir Kita akan menuju ke ruang rahasianya ya teman-teman Nah jadi kita lompatnya itu di prosotanaga Nah disini ini kelihatan sebagai hiasan Dan juga kelihatan sebagai pintu rahasia ya teman-teman Dan inilah dia ruang rahasianya Disini ada mainan nih teman-teman Ada komedi putar Ada odong-odong wortel Ada juga mainan wortel yang muter-muter itu nih teman-teman Dan ini bisa untuk beberapa orang ya Dan yang terakhir ada prosotanaga Nah aku pengennya disini tuh ada mainan yang banyak nih teman-teman Tapi karena maksimal perabotannya cuma 250 Jadi gak cukup deh perabotannya Oke dan untuk lantai bawah tanah Gak aku dekor lagi ya teman-teman Karena disini aduh sayang banget nih Udah aku dekor seperti ini nih teman-teman Loh kok gak bisa masuk sih? Bayi gak bisa masuk nih teman-teman Jadi aku harus ganti pakai karakter dewasa dulu ya Oke dan langsung saja kita masuk ke ruang bawah tanahnya Dan yang spesial dari rumah wortel ini adalah Kita bisa mempunyai ruang bawah tanahnya Seperti inilah ruang bawah tanahnya yang sudah aku dekor ya teman-teman Dan di bawah juga ada danau Oke itulah dia Rumah wortelku Dan gimana nih teman-teman Bagus gak nih dekorasi daycare ku Nah ini untuk ruang bawah tanahku Yang untuk pemain lama pasti udah tau ya Dekorasi ruang bawah tanahku nih teman-teman Seperti ini nih Jadi ini agak susah dulu ya Sekarang kan tinggal digabung-gabungkan Kalau dulu itu harus ngebak Keluar masuk-keluar masuk Jadi ini agak susah dulu perjuangannya Jadi aku gak hapus dulu ya teman-teman Oke dan semoga di next update Semoga ada event pascah lagi ya teman-teman Dan rumah wortel ini bisa dijual lagi Oh ternyata ada loker nyasar disini nih teman-teman Aduh nanti aku hapus deh Oke teman-teman itulah dia Dua challenge yang ku selesaikan dengan Juminten nih teman-teman Ku sudah jadi kelinci Dan juga bareng Juminten si kelinci gendut Dan juga ku sudah dekor rumah wortel jadi daycare Dan di game PKC ini juga ada beberapa jenis kelinci ya teman-teman Disini ada kelinci putih pascah Nah kalau yang kelinci pascah itu Gak bisa dimutasi ya teman-teman Tapi semoga saja untuk next itu bisa dimutasi ya teman-teman Karena aku pengen naik Juminten nih Oke dan selain kelinci putih pascah Juga ada kelinci yang dua warna putih dan abu ya teman-teman Dan ini masuk ke langkahannya Kaman Dan ini bisa digabungkan nih teman-teman Oke lanjut lagi Dan ini ada kelinci putih versi biasa ya teman-teman Dan ini bisa digabungkan Kalau yang tadi ada pascahnya Yang ini gak ada pascahnya jadi bisa digabungkan Dan untuk yang terakhir ini ada si Juminten nih Si kelinci pascah ping nih teman-teman Dan apa? Kepribadiannya malu Yang bener aja Juminten kamu pemalu Waduh dulu sih malu Tapi sekarang udah malu-maluin ya teman-teman Oke teman-teman itulah dia video ku untuk hari ini Bagi teman-teman yang pengen kasih challenge buat ku Yang lebih seru lagi silahkan tulis di kolom komentar ya Dan jika teman-teman suka dengan video ku ini Jangan lupa like dan subscribe Dan jangan lupa nanti malam mabar ya Jam 7 malam Kita main di rumah wortel ku ini Dan sampai disini dulu video ku kali ini Jangan lupa tonton video ku terus ya Di next video See you bye bye Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax